Intro Kalau nanti diprotes Gus Ganti Kelamen itu kan haknya Kenapa Islam mengharamkan Kita takut sekejap atau takut medis Itu wilayah ini Kalau misalnya Di Indonesia kan ada Ada nyata ya misalnya orang Sangka laki jadi wadah Kenapa sesingin Indonesia Cowok jadi wadah Yang nyata maksudnya yang mutawatir Ya cowok jadi wadah Tak tanya ke gini Gus itu kan hak asasi Kenapa dilarang dalam Islam Kamu sanggup tidak menjawab pertanyaan bagi saya Saya ini Fatih, saya ini ahli pekerja Sekarang putuskan setelah menjadi perempuan Lalu tidurnya dengan siapa Caramondok, dapodok lanam, dapodok wedel Lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan atau tetap Lagi, kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab Coba sekarang juga harus diputuskan Setelah dia jadi perempuan Sholatnya itu ala perempuan atau lelaki Terus kawinnya dengan siapa? Itu kan masih panjang Fatih menolak itu Dan cara medis menolak itu Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan Apa dia terset Apa dia layak melahirkan Semua sistem hormonnya tetap lelah Lelah Makanya diantara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti Asal lusul pokok Kejadiannya Mereka akan merugah-rugah Ciptaan Apalagi ini ganti apa? Itu yang tidak dipikir Bagaimana cara kita Ini lebih gampang Orang alim itu orang paling gampang Logika hukumnya Karena tadi Setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Berkawan perempuan Sholatnya juga perempuan Berarti kan dirubah semua Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromoson yang dia harus lelah? Lelah Ma huwal ilm Al-ilmu wa ilma'ani Ilmu itu dua Karena ini tidak bisa potong Coba misalnya gini Mustafah itu dioperasi kelamin jadi witor Kira-kira jindutnya tetap dukul loran Jauh kira-kira Tunggul 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 Terus rawak aja itu tetap jauh Jauh kira-kira Jauh kira-kira Artinya tidak bisa terus pepe sekarang Due vagina perempuan kemudian dihukumi Perempuan tidak bisa Selain ditolak syarat Juga ditolak sistem medis Medis itu paling jujur Sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur Dia kira-kira tidak menghubungi Tunggul Kira-kira tidak menghubungi Tunggul Tunggul Jadi misalnya walian Dioperasi dan dioperasi Kira-kira rossh kecek Melayu Tawara Rossh kecek Melayu Tawara Rossh kecek Melayu Tawara Makanya memang Saya ingat tes ilmu Fekih itu Ilmu itu ada dua Fekih dan Begitu juga misalnya pernah ada tanya Kira-kira menghubungi Tidak apa-apa Tapi tidak tahu Misalnya di tengah-tengah imam terus Saya ingin menyiapkan solusinya Tidak tahu Misalnya menghubungi menjadi imam Saya ingin menghubungi Saya ingin menghubungi Tapi di tengah-tengah sholat Saya ingin melihat solusinya Mereka tidak punya Mereka tidak punya Terus selalu solusinya apa Mereka tidak bisa jauh Padahal potensi itu ada Makanya yang ingin menghubungi Saya ingin menghubungi Sholat karena tidak perlu Tidak perlu Nah misalnya ada pertanyaan Tapi Yang ingin menghubungi Berarti tidak ada kesamaan gender Kesamaan orang sepuh Mau bapak kan ada kesamaan Gender Saya ingin menghubungi gender Saya ingin menghubungi Saya ingin menghubungi Fatwa-fatwa asasi manusia Tubuh kita ini sudah menolak Tubuh kita ini sesuai fitra Misalnya seperti ini Majikan itu Asasinya sama dengan buruh Buruh orang majikan itu Makanya di peke Di peke itu boleh Misalnya orang lain itu dibudak Anang itu Kenapa? Orang anak itu hilang sahabatnya Karena ketakutan Misalnya Mustafa itu buruk-buruk Mangan itu bergantung seri Seri itu majikan Kira-kira di sahabat Waduh Masalah itu buruk Masalah itu buruk Mulai di zaman sistem perbudakan itu Ada budak Kadang yang wangi kerja Bersiawita Mereka Lingkita isyawa Uang waduh itu hilang Isyawa Ya semua itu pengiran Mereka ada orang lain Dari menteri Dari dosen Misalnya Saat pami kalau mereka masih bergantung Ya tetap mikir Ngungker Waduh itu Kudus yang setara Itu sunai pengiran Ketakutan Bawah itu atasannya Mesti Ketakutan Bawah itu 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 Itu nanti kelihatan sekali Dalam sistem Seperti Islam itu Kelihatan sekali Kayak tadi pertanyaan saya Misalnya Seorang Lelaki digenti vagina Menjadi kelamin perempuan Apa sistem Tujuhnya benar-benar menjadi Perempuan Apa terus punya paludara Apa terus dia terus Hed Apa dia terus bisa Hamil Pasti ahli medis pun sepakat Tidak bisa itu semua Mau secara fisik Kelaminya digenti vagina Dari Anus Inus Apa Barangnya 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 Artinya Menolak Terus langsung sistem Kencingnya Seperti apa Semua pasti menolak Namun kan Sakekote tidak ganti Karena sistem tubuhnya Tetap Mereaksi Sesuai citra awalnya Faham Mulanya Ganti kelamin Itu diharamkan oleh Islam Dan saya yakin juga Bahaya secara medis Saya yakin Saya yakin Karena tadi sistemnya Pasti tidak Sistemnya Pasti tidak 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 Selamat menurut Ketika Zidak Tabik Tidak 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 Tidak